Masak-masak, it's so easy! Lagi kepengen burger dengan isian yang melimpa ruah. Mending bikin sendiri ya, Momis. Isinya lebih banyak dan bisa disesuaikan dengan selera family di rumah. Momis, sekarang aku ke menu selanjutnya, Momis. Di depan aku udah ada roti burger. Tentu tau dong mau bikin apa. Aku mau bikin burger dan ini bakal enak banget. Ini aku udah siapin, daging giling. Kita tuh bikin yang namanya patisnya. Dan gak usah macam-macam bumbunya. Aku tuh cuma pake yang namanya bawang bombay yang dicincang halus. Putih telur. Jadi putih telur ini dia biar ngiket. Ini adalah tips aku. Jadi untuk bikin burger patis yang rasanya tuh rich, yang enak banget. Tambahin barbecue sauce. Tapi gak usah terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak, dia bakal mudah gosong. Aku pake kurang lebih 3 senok makan aja. Aku kasih lada dan juga garam. Nah, ini kita jadiin satu aja. Ini sampai rata aja, Momis. Ini aku bentuk bulat-bulat. Aku bentuk seperti burger. Langsung aku pan. Bentuk lagi. Momis bisa pilih dagingnya mau yang halus banget kayak gini. Ataupun bisa daging yang di supermarket yang masih fresh banget gitu loh. Yang masih ada teksturnya. Nah, sembari nunggu dagingnya mateng, aku mau sambil manggang rotinya. Caranya gampang. Cuma butuh dioles pake margarin aja atau butter. Seperti ini loh, Momis. Udah begini, langsung taruh. Aku balik dulu ya, Momis. Cakep banget. Nah, Momis. Ini aku tunggu aja sampai dia benar-benar mateng. Tapi ingat ya, jangan sampai overcooked. Dienak dia agak masih basah-basah gitu loh. Itu pas kita teken bakal ngeluarin jusnya. Dan itu, wuh! Sedep, Momis. Tuh, lihat tuh, Momis. Lihat jusnya tuh. Ini enak banget, banget, banget. Ini udah mau mateng. Aku tambahin American cheese. Ini adalah keju cheddar yang biasa pada umumnya. Cuma warnanya yellow. Ini namanya yellow cheddar. Aku mau kasih keju. Mau berapa? Satu, dua? Dua lah, of course. Aku mau banyakin kejunya. Biarin si keju ini nanti meleleh, Momis. Wuh! Best banget. Nah, Momis. Nih. Ini rotinya udah cakep banget kayak gini. Aku mau angkat dulu biar dia jangan gosong. Tuh. The best. Dagingnya juga ini udah mateng. Oh, my God. Aku mau singkirin sini dulu. Biar dia gak terus tambah mateng. Cakep banget burger aku, Momis. All right, Momis. Sekarang waktunya nyusun. Ini semua bunnya atau rotinya. Aku kasih mayonis dulu. Kasihnya jangan pelit-pelit. Karena aku mau dia bersaus gitu loh. Aku suka yang American burger gitu. Nah, ada patties-nya. Kasih barbecue sauce lagi. Taruh patties-nya. Oh, my God. Kasih lagi, Momis. Jangan pelit-pelit. Jangan lupa. Harus pakai caramelized onion. Tutup deh. Nah, ini yang klasik yang besar banget. Aku taruh sini dulu. Mantep banget ya. Aku mau bikin lagi. Ini bun. Tambahin. Tambahin. Caramelized. Aku tambahin ini versi yang telur. Oh, my God. Mantep banget ya, Momis. Aku bikin lagi. Ini dia, Momis. Homemade beef burger bikin kamu pasti lapar. It's so easy. Oh, my God. Aku mau coba yang telur. Lihat nih, Momis. Juicinya. Oh, my God. Bener-bener so juicy tuh. Oh, my God. Ini yang maksud aku American Burger yang kalau dimakan tuh kayak begini. Emang acak-acakan. Ini nikmat banget. Halo, my miss. Waduh, sekarang aku sama kakak-kakak yang cakep-cakep ini, Momis. Kamu bener-bener suka burger gak? Suka dong. Nih, apalagi ini burger yang tinggi kayak gini nih. Pasti ini disukai sama mereka-mereka nih. Langsung aja nih. Langsung aja. Burger super membunca ini bisa jadi bekal dedis ke kantor ataupun ide jualan Momis lho. Ini dagingnya Chef bikin sendiri. Yes, itu homemade. Aku gak ada yang beli sedikit pun. Paling kembangnya doang. Mantap, ini enak banget. Enak ya. Dagingnya very juicy sih. Very juicy ya. Oh, thank you so much. Ayo, makan lagi-makan lagi. Masa Masa, it's so easy. I'm just missing as I'm sipping my cup. I'm on a mission to... Buh. Ayo.